Intro Banyak hal yang tertunda selama pandemi covid-19 Salah satunya adalah pesta pernikahan maupun rambu solo Dan juga acara syukuran rumah adat dalam bahasa Toraja, mangrara Penundaan acara tersebut akibat adanya larangan menimbulkan keramaian Pada tatanan normal baru yang saat ini diterapkan Warga yang hendak melakukan proses pernikahan Hanya dibolehkan menghadirkan paling banyak 10 orang saat pemberkatan nikah Sementara untuk proses pemakaman Atau yang biasa disebut masyarakat Toraja acara rambu solo Sampai saat ini hanya diperbolehkan mengambil waktu Paling singkat 2 hari dan paling lama 3 hari Itupun masyarakat yang hendak melakukan proses pemakaman atau rambu solo Diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan Menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak Setelah penerapan new normal ini Kan masyarakat sudah mulai mengadakan pesta pernikahan Pesta rambu solo Nah bagaimana tuh Pak? Mungkin ada penyampaian ke masyarakat? Kita berharap masyarakat tetap melakukan Apa yang diperintahkan mulai dari gugus tugas Presiden bahwa protokol kesehatan itu kita jauh sanakan Sebagai contoh kan tadi kita Upacara virtual kan protokol kesehatan Jadi baik di Mara Rabanwah Orang menikah Ya Rambu Solo Kalau ada keluarga kita yang harus dikubur Tiga syarat yang harus dilaksanakan Keluarga harus menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun Yang kedua Keluarga diharapkan semua pakai masker Yang datang maupun yang keluarga sendiri Dan yang ketiga Ya jagalah jarak Nah kan itu intinya Dimana saja kegiatan kita Dan kesepakatan kita iyalah Sejak rapat porokopinda Dan kalau kerukunan umat beragama Kalau boleh hanya dua hari acaranya Hari ini mulai kewaktian Kalau belah boleh Dan itu yang kita sepakat Besok dikubur lah Itu yang kita lakukan sampai sekarang Karena belum ada kesepakatan baru Sambil menunggu Petunjuk lebih baru Surat edaran kah Dari gugus tugas di Jakarta